Suatu hari, anak seorang lelaki miskin yang hidup dari menjual asongan dari pintu ke pintu, menemukan bahwa di kantongnya hanya tersisa sedikit uang dan dia sangat lapar. Anak lelaki tersebut memutuskan untuk meminta makanan dari rumah berikutnya. Akan tetapi, anak tersebut kehilangan keberanian saat seorang wanita muda membuka pintu rumah. Anak itu tidak jadi meminta makanan, dia hanya berani meminta segelas air. Wanita muda tersebut melihat dan berpikir bahwa anak lelaki tersebut pasti lapar. Oleh karena itu, dia membawakan segelas susu dan anak lelaki tersebut meminumnya dengan lambat. Kemudian dia bertanya, berapa aku harus membayar untuk segelas susu ini? Wanita itu menjawab, kamu tidak perlu bayar apapun. Ibu kami mengajarkan tidak menerima bayaran untuk kebaikan, kata wanita itu menambahkan. Kemudian anak lelaki itu menghabiskan susunya dan berkata bahwa ia sangat berterima kasih kepada wanita itu. Sekian tahun kemudian, wanita tersebut mengalami sakit yang sangat serius. Para dokter di kotanya sudah tidak sanggup menanganinya. Akhirnya, mereka mengirimnya ke kota besar di mana ada seorang dokter spesialis yang mampu menangani penyakitnya yang langka tersebut. Dr. Howard Kelly dipanggil untuk melakukan pemeriksaan. Saat beliau mendengar kota asal wanita tersebut, terbesit seberkas pancaran aneh pada matanya. Beliau segera bangkit dan bergegas turun melalui hal rumah sakit menuju kamar wanita tersebut. Dengan berpakaian jubah kedokteran, dia menemui wanita itu. Dia langsung mengenali wanita itu dengan sekali pandang. Kemudian, dia kembali ke ruang konsultasi dan memutuskan untuk melakukan upaya terbaik demi menyelamatkan nyawa wanita itu. Mulai hari itu, dia selalu memberikan perhatian khusus untuk kasus wanita tersebut. Setelah melalui perjuangan yang panjang, akhirnya diperoleh kemenangan. Wanita itu dinyatakan sembuh. Kemudian, Dr. Kelly meminta bagian keuangan ke rumah sakit untuk mengirimkan seluruh tagihan biaya pengobatan wanita itu kepadanya. Dr. Kelly melihatnya dan menulis sesuatu pada pojok atas lembar tagihan. Lalu, mengirimkannya ke kamar pasien wanita tersebut. Wanita itu sangat gelisah sewaktu akan membuka tagihan tersebut. Dia sangat khawatir tidak akan mampu membayar tagihannya sekalipun harus dicicil seumur hidupnya. Akhirnya, dia memberanikan diri untuk membuka tagihan tersebut. Ternyata, pada pojok atas lembar tagihan tersebut, ada tulisan yang menarik perhatiannya. Dibacanya tulisan yang berbunyi, Telah dibayar lunas dengan segelas susu, tertanda Dr. Howard Kelly. Air mata kebahagiaan membanjiri mata wanita itu. Dia segera berdoa, Ya Tuhan, terima kasih bahwa cintamu telah memenuhi seluruh bumi melalui hati dan tangan manusia. Saudara, terkadang kebaikan di masa lalu dapat menyelesaikan masalah kita di masa yang akan datang. Anda tahu siapa dokter itu? Dialah anak penjual asongan yang pernah diberinya segelas susu. Sesungguhnya kebaikan yang kita lepaskan akan kembali lagi kepada kita suatu hari kelam. Kelatian 6 ayat 7b serta ayat 8 dan 9 berkata, Karena apa yang ditabur orang, itu juga yang akan dituainya. Janganlah kita jemuh-jemuh berbuat baik, Karena apabila sudah datang waktunya, Kita akan menuai, Jika kita tidak menjadi lemah. Karena itu, Selama masih ada kesempatan bagi kita, Marilah kita berbuat baik. Amin. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.